Berhasil melumat Kyrgyzstan di laga perdada ASEAN Games membuat tim Das U24 berpeluang lolos ke fase gugur jadi terbuka lebar. Rayaan kemenangan ini mempermanis langkah squad Indra Shafri untuk meraih medali emas di ajang ASEAN Games. Jadi Fair Play Space aku menyajikan informasi selengkapnya sebagai berikut. Tim Das U24 tampil dominan kalau membenamkan Kyrgyzstan dengan skor 2-0 pada laga perdada ASEAN Games. Pertandingan ini bisa dikatakan cukup segit bagi squad Aswan Indra Shafri. Garuda muda menunjukkan bahwa klaus mereka memang berada di atas Kyrgyzstan. Gol pertama, tim Das U24 dicetak oleh Rambai Rumbagi. Sementara Hugo Sabir mencetak gol kedua sekaligus menjadi killing the game menjelang berakhirnya balba kedua. Kemudian ini pun membuat tim Das U24 memuncaki grup F dan diikuti oleh Korea Utara di posisi kedua. Indra Shafri sendiri mempunyai kedalaman squad yang terbilang terbatas. Setelah striker house goal Ramadan Sananta tak dilepas oleh klubnya, Akan tetapi hadirnya Rambai Rumbagi di lini serang Tim Das membuktikan bahwa dirinya layak untuk kembali menjadi andalan Tim Das. Menusuk dari sisi kiri pertahanan Kyrgyzstan, Rambai Rumbagi menjadi pembecah kebutuhan Tim Das U24 dengan tendangan roketnya dari luar kotak pindalti yang bergujam gawang Kyrgyzstan. Di lain sisi, sanjungan patut diberikan kepada lini pertahanan. Duet Rizky Rido dan Andistio menjadi tembok yang sulit untuk ditembus, dimana membuat para penyerang Kyrgyzstan frustasi. Selain itu, gol kedua yang diciptakan oleh Hugo Sabir pun menjadi gol yang sangat krusial bagi dirinya. Hugo tercatat menjadi pemain paling muda bersama Kadek Arel yang saat ini baru berusia 18 tahun. Suatu pencapaian yang luar biasa ditunjukkan oleh Hugo mengingat ia Balsi sangat muda. Agar tetapi, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diperbaiki oleh Indra Shafri. Permainan Tim Das U24 dinilai Balsi belum sempurna, kesalahan palsing masih kerap dilakukan oleh skuadnya. Selain itu, penyelesaian akhir yang minim juga menjadi kendala yang harus dipecahkan oleh Coach Indra. Dua Raksasa Bundesliga Bantu Timnas U17 Domi Rai Hasil Maksimal di Piala Dunia U17 Timnas Indonesia U17 mempersiapkan diri untuk tampil di Piala Dunia U17 2023 November mendatang. Rencananya, TC di Jerman ini berlangsung hingga 23 Oktober mendatang. Menariknya, ada dua klub Bundesliga yang akan menjadi tuan rumah pengusatan latihan Timnas Indonesia U17 selama di Jerman. Dua klub yang dimaksud adalah Borussia Dortmund dan Borussia Mönchengladbach. Dua tim itu akan menjadi tempat berlatih bagi Timnas Indonesia U17. Mereka akan ditempa kemampuannya di fasilitas milik dua klub tersebut. Borussia Mönchengladbach dan Borussia Dortmund akan menjadi tuan rumah sekaligus memberikan kontribusi khusus bagi Timnas U17 beserta Tim Kepelatihan PSSI untuk menghadapi Piala Dunia yang akan dimulai pada 10 November di Indonesia. Tulis rilis resmi yang dikeluarkan Bundesliga Internasional Bundesliga Internasional juga mengkonfirmasi Timnas Indonesia U17 akan menjalani 6 laga uji coba selama berada di Jerman. Lawan-lawan yang akan dihadapi spot asuhan Bima Sakti adalah tim-tim usia muda dari klub kontestan Bundesliga. Uji coba itu penting bagi Timnas Indonesia U17 jelang berlaga di Piala Dunia U17 2023. Terima kasih telah menonton!